Dan juga, saya juga tau dari bapak saya lagi dulu ini. Singkong, cemeng gede ya. Gue pas nyobain yang gue sendiri. Rambingan disuruh lari-larian gue. Yah, pekerjaan samping Pak Barwi ini ternyata gak kalah berat. Kirain gampang cuma ngurus kebun sikong orang. Ternyata, oh ternyata, berat juga. Tenaga udah habis. Kayaknya capek banget. Gak kayak apa yang gue liat tadi kayak gampang. Di mana-mana ngeliatin doang mah enak. Setelah nyobain baru deh. Apalagi, aku gak pernah kerja keras. Apaan sih kerja yang keras gue? Gue cuma ngeliatin belanjar nyokap. Itu juga kalau disuruh. Dan gue lagi niat. Sumpah, kurat capeknya Bapak udah hilang kali ya. Dan ternyata, kerja keras Bapak gak dihargai dengan uang. Bapak cuma dapetin singkong separuh dari total hasil panen. Itu juga harus tunggu 7 bulan setelah nanem. Bapak kalau kayak gini sendirian, Pak. Sendirian? Apanya? Kalau buat ngandung singkong ini? Sendirian. Gak ada yang nemenin? Ada juga tetang hati lain-lain. Lain-lain kunyanya. Capek, Pak. Enak jawabnya ya? Biasa aja. Emang bener-bener berat nih kerjaan. Padahal, ngapain sih cuma buat dapetin singkong doang? Tapi bagi Bapak, mau gimana lagi? Emang ini yang harus dijalanin sama Bapak? Karena emang gak ada pilihan lain. Jadi berasa banyak salah sama orang-orang rumah. Kalau gue ngeliat ke Bapak terus gue ngeliat kehidupan gue di Jakarta gitu. Malu lah gila. Gue yang masih muda gitu. Harusnya masih lebih punya tenaga daripada Bapak. Cuma males-malesan aja kerjanya. Terus Bapak mati-matian. Ini aja cuma buat singkong, buat sarapan. Gue kata Bapak. Apa yang aku kerjain kayaknya gak ngorong banget. Nah, sekarang mulai tanam singkong. Gak sembarangan loh nanamnya. Batang yang tadinya di bawah harus di bawah juga. Kalau enggak, gak akan tumbuh. Bisa taunya buku itu buat ke atas sama yang bawah yang mana? Gimana? Dari sini. Kalau ini ada di bawah berarti? Kalau ini ada di bawah, gak ada hasilnya. Ini kalau ini ada di bawah berarti gak ada hasilnya? Gak ada. Berarti ini yang bawah? Iya. Saya juga tahu dari Bapak saya lagi dulu ini. Singkong. Cepet gede ya. Biar Bapak bisa cepet dapat hasil panennya. Tadi udah abis nanam. Sekarang gue mau pindah ke kebun sebelah buat ngambil yang udah jadi. Lumayan nih. Ada beberapa pohon yang udah bisa dicabut. Waduh, susah juga ya. Cepet lagi nih yang ini. Dapet juga. Ini dia hasil yang dibawa pulang. Gak banyak sih.